Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai students, welcome back again to my English learning video From this video, you're going to learn about label Kalian bisa belajar tentang apa itu label dalam pembelajaran bahasa Inggris Are you ready? Let's start! Now you're going to learn about label What do you know about label? Where you can we find a label? Why do we need to read a label before we buy a product? What does a label tell us? What language features do we find in label? Nah, apakah kalian mengetahui apakah itu label? Di mana kita menemukan label? Mengapa kita perlu membaca label sebuah produk sebelum kita membelinya? Informasi apa saja yang kita dapat dari sebuah label? Selain itu, unsur bahasa apa saja yang kita dapat dari sebuah label? For clear information, please watch this video until the end Silakan tonton videonya sampai akhir ya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Apa yang kita dapat dari sebuah label? What is a label? Apa itu label? Label adalah sejenis teks yang memberikan informasi tentang sebuah produk Biasanya, label ditulis di belakang produk tersebut Label terbuat dari beberapa jenis bahan seperti plastik atau kertas karton Pernah menemukannya kan? Coba diingat Kita ambil contoh ya Apa yang kalian lihat di bungkus bagian belakang produk minstan Atau produk minuman Atau produk obat Pasti ada informasinya kan? Nah, itulah label Di mana kita bisa menemukan label? Kita bisa menemukannya di tiga bungkus berikut ini First, in food package Dibungkus makanan atau di kotak makanan di bagian belakang Second, in ring package Dibungkus minuman And third, in medicine package Dibungkus obat Why do we need to read a label? Mengapa kita perlu membaca label sebuah produk sebelum kita membelinya? Ada beberapa alasan diantaranya sebagai berikut The first, to give detail information of the product Maksudnya adalah Kita bisa mendapatkan informasi rinci atau informasi yang lengkap Tentang produk yang akan kita beli Misalnya Kita akan mengetahui informasi kandungan nutrisinya apa saja Penggunaan produk tersebut untuk apa saja Hal-hal apa saja yang dianjurkan sebelum mengkonsumsi produk tersebut Dan sebagainya Second, to choose healthy and safe product Dengan membaca sebuah label Maka kita bisa memilih produk mana yang sehat dan aman untuk kita konsumsi Misalnya Kita bisa melihat kandungan nutrisinya Atau kita bisa melihat tanggal keada luarsanya Sehat dan aman atau tidak untuk tubuh kita The third, to avoid harmful and negative effect Maksudnya adalah Untuk menghindari bahaya atau efek negatif dari produk tersebut Misalnya, pada obat-obatan tertentu terdapat warning atau peringatan Yaitu tidak boleh dikonsumsi oleh anak di bawah usia 5 tahun Nah, dengan mengetahui info tersebut Maka, kita tidak boleh sembarangan menggunakan obat tersebut Ada batasan usia yang ditentukan untuk mengkonsumsinya Dan yang terakhir The fourth, to get the best result Maksudnya adalah Untuk mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan Misalnya, kita sakit batuk Maka kita harus memilih jenis obat yang sesuai dengan penyakit batuk kita Bukankah ada batuk kering atau batuk berdahak Nah, disinilah fungsinya mengapa kita harus membaca label obat tersebut Agar kita bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan Yaitu, jenis obat yang kita konsumsi sesuai dengan penyakit kita Informasi apa saja yang bisa kita dapat dari sebuah label Nah, berikut ini akan dijelaskan parts of label Atau bagian-bagian dari sebuah label Yang pertama adalah Brand of product Atau merek dagang Yang kedua adalah Name of product Atau nama produk Merek dagang dan nama produk Biasanya ditulis dengan huruf yang menarik Dan dibuat lebih besar Apa tujuannya? Tujuannya agar konsumen mudah mengingatnya Apa beda antara merek dagang dan nama produk? Merek dagang adalah hak kekayaan intelektual suatu perusahaan Untuk produk-produk yang dimilikinya Merek dagang inilah yang membuat suatu produk-produk menjadi unik dan berbeda dengan bisnis sejenis lainnya Serta membuat pembeli atau pelanggan lebih mudah mengenal produk tersebut Satu merek dagang bisa memiliki banyak nama produk Misalnya kita ambil merek contoh merek dagangnya adalah Nestle Namanya bisa beragam Misalnya Milo, Denko, Coco Crunch dan sebagainya Selanjutnya nomor tiga adalah Descriptions atau deskripsi produk Deskripsi ini memberikan keterangan lanjutan dari suatu produk tersebut Contohnya adalah Air mineral almi dari sumber mata air gunung Yang keempat adalah Use or Uses Atau kegunaan produk tersebut Misalnya Meredakan batu Meredakan hidung tersumbat Atau meredakan sakit tenggorokan Yang kelima adalah Directions to use and dosage Petunjuk atau cara penggunaan produk tersebut Dan takaran atau dosis yang digunakan Biasanya kita temukan di kemasan obat Dan yang keenam adalah Directions to store Maksudnya adalah Cara penyimpanan Ketujuh adalah Contain or amount Yaitu isi atau jumlah produk tersebut Biasanya ditulis dalam satuan gram Milliliter, liter atau jumlah kapsul Yang kedelapan adalah Expiration date Atau tanggal kadaluarsa produk tersebut Yang kesembilan Nutrations fact Atau informasi nutrisi Atau informasi gizi Yang terdapat pada produk tersebut Misalnya kita bisa menemukan Jumlah protein Jumlah karbohidrat Jumlah sodium dan sebagainya Dan yang kesepuluh adalah Ingredients Atau bahan yang digunakan Untuk membuat produk tersebut Misalnya Contain royal jelly Artinya Mengandung royal jelly Nah demikianlah Parts of label Atau bagian-bagian dari sebuah label Telah dijelaskan satu per satu Selanjutnya adalah Kita berlatih menentukan Bagian-bagian label pada sebuah produk Silahkan diamati Identifikasi informasi Dari label berikut ini Nama merek dagangnya Adalah Pinax Nama produknya Adalah Children's Cup Syrup Syrup obat batuk Anak-anak Deskripsinya adalah Count mixture soft formula 440 Presented by Pinax Formula obat batuk 440 Dari merek dagang Pinax Isinya 75 ml Penggunaannya Obat batuk ini Adalah obat batuk Syrup Yang dapat meredakan Batuk untuk anak-anak Dan meredakan Batuk kering Cara penggunaannya Adalah Gunakan obat ini Berdasarkan anjuran Dari dokter Cara penyimpanannya Adalah Simpanlah obat ini Di suhu sedang Dan Jauhkan dari Jangkauan anak-anak Dan yang terakhir Adalah Masa berlakunya Yaitu Pada tanggal 20 Bulan 6 Tahun 2021 Musur bahasa apa saja Yang bisa kita temukan Dalam sebuah label Yang pertama adalah Istilah-istilah tertentu Contohnya Serving size Ukuran penyajian Misalnya dalam satu penyajian Terdiri dari sekian gram Serving for container Atau Jumlah atau penyajian Dalam satu kotak Atau dalam satu bungkus Dosage Dosis Values Atau nilai Yang biasanya ditulis Dalam bentuk persen Misalnya Mengandung lemak 1,2% Yang kedua adalah Imperative sentence Atau kalimat perintah Misalnya Simpanlah sirup Di tempat yang kering Atau Jauhkan dari jangkauan Anak-anak Atau Jangan terima produk ini Bila mana Segelnya terbuka Dan sebagainya Yang ketiga adalah Non-press Atau Prase kata benda Yaitu Kata benda yang terdiri Atas lebih dari Satu kata benda Namun menjelaskan Satu bentuk kata benda Non-press digunakan Dengan tujuan Untuk menjelaskan Sebuah objek Secara spesifik Misalnya Significant source Sumber penting Dietary fiber Serat makanan Saturated fat Lemak jenuh Nah sekarang saatnya berarti Menjawab pertanyaan Pilihlah salah satu Opsi yang telah disediakan Pertama Apa nama produk ini Yang kedua Berapa berat produk ini Yang ketiga Dari label tersebut Kita mengetahui Bahwa kandungan lemaknya Sejumlah Keempat adalah Yang manakah berikut ini Tidak ditemukan Dalam bahan Pembuat produk Dan yang kelima adalah Kapan sebaiknya produk ini digunakan Selamat bekerja Demikianlah akhir dari penjelasan Tentang materi label Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you again Bye